sesuai dengan petunjuk Rasul aku telah berbudu kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk aku telah sholat melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya sangat sayang kalau ada ibunya kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya maka Allah lebih sayang lagi kepada kepada hambanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena memang dialah yang memberikan segalanya kepada kita biasanya kita akan mencintai orang karena orang itu indah atau orang itu baik sama kita sedangkan Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin dialah yang maha indah ciptaan-ciptaannya membuktikan keindahan dia dialah yang maha baik segala nikmat yang kita rasakan sejak kita di perut bunda kita sampai kita duduk sekarang menyimak kajian ini dan kelak sampai kita dibangkitkan kembali itu murni semuanya pemberian ilahi bukan karena usaha kita maka Alhamdulillah penuh dengan keadilan semoga surat itu bersambung membuat istri istri beliau karena kita tahu bagaimana perannya istri-istri Nabi ya kalau hari ini kajian ibu-ibu bayangin kalau ibu-ibu melihat perjuangan istri-istri Nabi kayaknya gak bakalan ada yang kurang mungkin menjadi istri presiden nikmat dihormatin di mana-mana hidup penuh bergelimbang harta segala sesuatu yang diinginkan bisa diraih menjadi istri seorang pejabat Masya Allah dia juga seperti pejabat itu pula mendapatkan fasilitas dan kenikmatan tapi menjadi istri Nabi alaihi suratu wassalam ini cerita istri Nabi yang paling dicintai Aisyah radiyallahu ta'ala bagaimana Aisyah mengatakan berlalu itu bulan sabit datang lagi bulan sabit yang selanjutnya kemudian datang yang ketiganya dan di rumah Nabi alaihi suratu wassalam kompornya tidak hidup ibu kira-kira gimana kalau kompornya tidak hidup selama dua bulan suami penghasilan berkurang gara-gara covid-19 saja kadang-kala teriak-teriak rumahnya tidak berubah sejak Rasulullah s.a.w. hijrah dari kota Mekah ke kota Medina beliau bangun rumah luasnya kira-kira 5x5 itu rumah bersama segala fasilitas 5x5 ada tempat dapurnya ada terasnya buat masa yang paling masjid ketika Rasulullah s.a.w. mendapat rizki yang beliau renovasi bukan rumahnya tapi rumah Allah s.w.t maka sepertinya sulit kalau kita mendoakan istri si Nabi pantas kita mendoakan mereka mereka berjuang mendampingi suaminya demi tegaknya agama Allah s.w.t dan semoga salat itu bersambung buat anak keturunan Nabi kita Muhammad s.a.w. dan juga untuk para sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar s.iddiq untuk Umar bin Khattal untuk Uthman bin Affan dan untuk Ali bin Abi Talib r.a. Allah s.a.w. Allah s.a.w. amma ba'at tidak memblow up tentang Dulhajah ini kalau Ramadhan mungkin agak rame menyambut Ramadhan ya semua saya menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadhan berkaitan dengan Dulhajah ini biasa-biasa saja padahal Allah itu bersumpah dengan 10 Awad Dulhajah dan kita insya Allah sering baca sumpah Allah itu karena sumpah ini berada di juzah amma yang sering kita baca coba dibuka Qur'annya di surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3 di surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3 dan sebagian ibu-ibu mungkin menghafal surat ini sehingga seharusnya sesuatu yang diulang-ulang terus itu menjadi sebuah keyakinan di diri kita tentang keutamaan hari-hari ini nah mtafaboli siapa yang mau membaca? Bismillahirrahmanirrahim wal-fajr wal-layalin asjir wal-syaf'i wal-wazir sampai ayat 3 aja iya demi fajar demi malam yang 10 demi yang genap dan yang ganjil subhanallah Allah itu maha besar Allah itu maha tinggi Allah itu maha agung dan tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar sesuatu yang agung disini Allah bersumpah demi fajar awal kehidupannya mulai fajar dimana ada banyak berkah disana dimana malaikat-malaikat yang malam hari naik ke atas dan malaikat-malaikat yang bertugas di pagi hari mereka turun untuk melanjutkan tugas mereka ada banyak rizki yang dibagikan di waktu fajar ada dua rokaat sebelum subuh yang lebih baik dari dunia dan isinya subhanallah ada duduk setelah sholat fajar sampai matahari terbit yang disitu seperti pahala haji dan umroh yang sempurna buat orang yang sholat berjamaah kemudian berdikir mengingat Allah sampai terbitnya matahari ini benar-benar kalau bicara prime time seorang muslim ini fajar nih kemudian Allah bersumpah walayalin asyur demi sepuluh malam malam yang sepuluh nih apa malam yang sepuluh ini malam yang kita sedang berada di dalamnya sekarang yang dimaksud dengan sepuluh malam adalah sepuluh malam awal dul hijah Allah bersumpah ada apa nanti lagi kita akan bahas dan apa yang harus kita kerjakan sebenarnya kenapa kok kaya gak ada apa-apa ya terus terang karena di jember pagi berangkat ya suasana sama suasana di masjid dia sama di jalanan sama orang-orang yang sama juga ada apa dengan sepuluh awal dul hijah kemudian Allah bersumpah demi yang genap dan yang ganjil para ulama mengatakan riwayat Ibn Abbas radiyallahu anhu bahwasanya yang genap itu tanggal sepuluh dul hijah Eidul Atta dan yang ganjil itu tanggal sembilan dul hijah hari Arafah kalau kita melihat surat Al-Hajj tahun ini jemaah haji Indonesia gak berangkat haji mungkin sebagian ibu-ibu atau sebagian jamaah sebagian kaum muslimin bukan sebagian ya ada dua ratus ribu lebih jemaah Indonesia gak berangkat haji tapi apabila kau punya niat yang tulus tertulis kau telah berhaji pahala itu tetap dapat insyaallah di surat Al-Hajj coba dibuka dari ayat 26 sampai 30 ya kita akan lihat bagaimana Allah Azzawajal telah menjadikan Baitullah itu tempat untuk orang-orang berkunjung ke sana ketika orang pada berangkat ke tempat-tempat yang indah Nabi Ibrahim itu berangkat ke tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana insyaallah tadi kita udah dengar ayat-ayat yang dibaca di pembukaan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim membawa keluarganya nih kalau emak-emak jadi istrinya Nabi Ibrahim gak bakalan kuat mungkin langsung gugat cerai bagaimana tidak diletakkan di sebuah tempat istri dan anaknya yang tidak ada tumbuh-tumbuhan gak ada pertanian di sana plus gak ada siapa-siapa tapi subhanallah tempat itu sekarang ramai dengan kesabaran terima kasih silahkan dibaca di surat Al-Hajj A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa'idh bawa'na liibrahim ma'kana al-bayti an-la tushrih mi chay'an wa tahhir bayti al-iqta'ifina waqta'ifin kata'ifin wakta'ifina wa'rugga'i sujud wa'adzim finnasi bilhajj ya'tu karijalan wa'ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin amin kamiq 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 biyashhadu manafi alahum wa yagbulu usma Allahi fi ayamin ma'lumat fi ayamin ma'lumatin fi ayamin ala ma'razaqahum min ba'imatil an'am fa'kulu minha wa'aqa'imul ba'is al-faqih wa'alaqa'imul wa'alazaqahum nah siapkan dibaca artinya ingatlah ketika kami tempatkan ibrahim di bayi tullah dengan mengatakan janganlah kamu mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf orang-orang yang beribadah serta orang yang rupuk dan suju serulah manusia untuk mengerjakan haji miscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikannya kepada mereka berupa hewan ternak makanlah sebagian dari hewan itu dan berikanlah sebagian lagi untuk dimakan orang-orang yang bersama Zara dan Fatih Barakallahu fiq tujama'an Nabi Ibrahim diperintahkanlah Allah untuk tinggal di sana dikasih tempat bangun tuh meninggikan bangunan Ka'bah setelah itu disuruh memberikan pengumuman kepada umat manusia undang tuh orang-orang tuh berangkat haji ketika Nabi Ibrahim disuruh mengundang orang-orang berangkat haji beliau mengatakan anna yabluhu sawti gimana suara ku akan sampai ya Allah kita tuh kota Mekah ada di lembah sana gimana suara ku akan sampai ah Nabi Ibrahim naik ke bukit sofa Allah mengatakan kepada dia inna ma'alaikan nida' wa'alayya'l balag di sebuah riwayat dikatakan tugasmu memanggil aku yang akan menyampaikan maka kau ada orang yang merasa belum dipanggil untuk haji salah engkau sudah diundang sejak zamannya Nabi Ibrahim tapi kau gak mau datang untuk apa dengan kemukah ada banyak manfaat disana salah satunya itu mengingat Allah di hari-hari ma'lumat yang kata fi ayamin ma'lumat hari-hari yang sudah ditentukan ini sepuluh awal dul-hijjah hari-hari yang sudah ditentukan maka kalau kita lihat Rasulullah s.a.w. mengatakan afdalu ayami dunia ayamun asyam sebaik-baik hari kita ini punya hari sepanjang tahun itu 355 hari kenapa 355 hari kok bukan itu 366 365 hari karena kita punya kalender yang ikut rembulan kita ini muslim sebenarnya semua Nabi kalau mau lihat kalian ini Nabi Isa Nabi Musa mereka pakai rembulan karena Allah sudah tetapkan rembulan itu alat perhitungan untuk ibadah dan untuk haji pakai rembulan maka di antara 355 hari yang termulia yang termulia kata Nabi adalah sepuluh awal dul-hijjah jelas cuma kok kayaknya sepuluh awal dul-hijjah tidak ada apa-apa apa yang bertambah dari kita bayangkan disitu ada hari Arafah tanggal 9 nanti itu dimana kita tahu hari Arafah itu yang disebut dengan Yaumal Hajjil Akbar hari diampuninya dosa-dosa hari dibebaskannya dari api neraka hari yang berpuasa di sana menghapuskan dosa dua tahun bayangkan kita ini kadang kalah memperingati hari-hari besar tapi kalau kita pikirkan sebenarnya harinya itu udah berlalu keutamaan hari itu mulu kita bicara momenya kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus orang memperingati tapi sebenarnya kemerdekaannya dulu ini cuma ya sekedar apa ya sekedar mengingat aja gak ada kemerdekaan yang sekarang gak ada kemerdekaan artinya gak ada kemuliaan yang sekarang di tanggal 17 itu bunyu ketika hari itu jelas orang-orang gembira ketika Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan kita bagaimana kegembiraan mereka tapi setiap tahun biasa-biasa aja gak ada apa-apa berbeda dengan hari-hari yang mulia di dalam Islam berulang tiap tahun dan tiap tahun ada keutamaan misalnya yang namanya puasa Arafah tiap tahun menghapuskan dosa dua tahun yang namanya 10 awal berhijat tiap tahun kita masuk ke awal ini ini bukan mengenang sesuatu yang terjadi dulu sehingga yang sekarang ini hanya seremonial bukan memang kemuliaan yang ada disana siapa yang menetapkan siapa yang menentukan ini hari mulia itu hari tidak mulia Allah kalau buatan manusia ya hanya untuk tempat mereka kalau kita bicara tanggal 17 Agustus ya untuk Indonesia aja Malaysia enggak Thailand enggak Australia enggak Arab Saudi enggak mereka semua punya hari-hari bikinan mereka tapi hari-hari yang mulia ini adalah hari yang ditentukan oleh Allah Rabbul Anamin kita mau berangkat kemana kita mau berangkat ke ujung dunia ke Antartika tetap yang namanya sembilan Dhul Hijjah itu menghapuskan dosa dua tahun puasa di sana 10 awal Dhul Hijjah mau berangkat kemana pun itu tetap hari yang mulia akhir batifillah dan kita tahu di 10 hari ini ada satu hari penyembelihan sebenarnya ada 3 hari 10 11 12 13 namun Nabi alaih s.a.w. mengatakan di antara 10 hari ini Nabi mengatakan hari yang paling agung di sisi Allah ya menar hari penyembelihan bayangkan berapa juta kambing yang disebleh pada hari itu berapa sapi yang dikucurkan darahnya pada hari itu berapa ribu ekor onteng disebleh pada waktu itu untuk siapa mereka menyembeli Allah gak perlu ama daging kambing daging sapi Allah gak perlu ama darahnya gak perlu yang Allah perlukan ketakwaan orang-orang tersebut dan itu terjadi pada tanggal 10 mungkin tanggal sebelasnya ada yang motong tapi tidak sebanyak tanggal 10 setelah itu hari yang ke-11 itu juga hari yang mulia akhir batifillah di 10 awal dul hija kalau kita bicara amalan apa yang kita amalin nih di 10 awal dul hija ini ya semua amal kebajikan namun 10 hari ini menjadi hari termulia karena ada amalan-amalan yang memang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari puasa bisa dikerjakan kapan aja nah panjang tahun kita bisa puasa sodakal kita bisa kerjakan kapan saja sholat ya kapan aja kamu sholat sunnah haji gak bisa kecuali di 10 awal dul hija gak bisa kau harus hukuf di Arafah tanggal 9 dan itu masuk 10 kurban gak bisa kau kerjakan kecuali di 10 awal dul hija rajutannya 11, 12, 13 hari mulainya tanggal 10 jadi memang berkumpul ibadah-ibadah inti di 10 awal dul hija ini ahib batifillah amal apa aja yang kita amalin ya anak akan sampaikan hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dia berkata bahwa Rasulullah bersabda ma min ayyamin al amalu salihuh fiha tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya ahabbu ilallah min hadil ayam yang lebih dicintai Allah ingat yang cinta bukan atasan kita kita ini sering setor muka kepada atasan kadangkala kepada komandan kita ya berharap dia jatuh hati sama kita melihat dedikasi kerja kita kinerja kita sehingga kita paling tidak disponsori untuk apa ini ini Allah yang cinta yang menciptakan jari-jari kita yang cinta sama kita yang menciptakan lisan kita itu cinta dengan beramal di sepuluh awal hari ini tidak ada sepanjang sepuluh sepanjang satu tahun tadi kalau bicara mana hari yang mulia ya sepuluh awal dul hija makanya para sahabat bertanya kepada Nabi alaihissalatu wasallam walal jihad fi isabilillah apakah berperang di jalan Allah azawajal juga tidak dapat menandingi beramal soleh di sepuluh awal dul hija ini kata Nabi alaihissalatu wasallam walal jihad fi isabilillah jihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi illa rajul kecuali satu kondisi satu bentuk perjuangan orang ini keluar dari rumahnya dengan jiwa raganya dengan kendaraannya dengan kudanya kemudian dia tewas dan kudanya pun terbunuh tidak ada yang pulang itu yang tidak tertandingi ahibatifillah ya kita masuk ke pembahasan tentang amalan apa aja kalau menilik hadith yang baru saja dibacakan hadith Abdullah bin Abbas bahwasanya tidak ada hari-hari beramal soleh artinya semua amal soleh semua amal soleh kita masuk ke perinciannya yang pertama melaksanakan haji dan umrah nah para sahabat nabi ketika mereka berangkat ke Mekah bersama nabi alaih salatu wassalam mereka hajinya tamatu haji tamatu itu umrah dahulu kemudian tahalul setelah itu baru kelaksanakan haji dan kita tahu fadilah haji kalau bicara perjuangan ini kadang kalah ibu-ibu ya atau bapak-bapak juga setelah tua baru berangkat haji padahal ibadah haji itu kewajiban bagi yang mampu kalau engkau sudah mampu beli mobil engkau mampu lah berangkat haji beli mobil ketika umur 20 tahun haji umur 55 tahun kenapa lihat tadi nabi ibrahim kalau engkau berat ninggalin anak ninggalin pekerjaan subhanallah nabi ibrahim meninggalkan anaknya di tempat itu sama istrinya ditinggalin bagaimana perasaan seorang ayah tapi itulah pengorbanan jadi ingat yang sudah mampu ingat punya rumah itu gak wajib punya rumah itu tidak wajib artinya orang bisa tinggal di rumah kontrakan apa-apa punya mobil juga gak wajib tapi berangkat haji itu sebuah kewajiban maka yang menunda-nunda ibadah haji hati-hati takut ajal datang menjemputmu dan engkau belum berangkat haji takut engkau sudah tua rentah dan gak mampu lalu mengatakan nusul anak udah pakai kursi roda udah gak mampu berangkat haji kemana engkau selama ini ketika Allah berikan kesehatan kepadamu ketika Allah kucurkan harta yang banyak kepadamu engkau habiskan untuk apa haji reguler mungkin sekarang berapa juta 40 juta haji yang ada langsung berangkat tahun ini mungkin bisa ratusan juta 200 juta tapi kalau engkau mampu engkau punya mobil harga 400 juta apa gak bisa mobil dijual beli yang harga 200 juta 200 jutanya buat berangkat haji bisa engkau punya rumah harganya 2M apa gak bisa engkau beli rumah yang harga 1M setengah kemudian ini 500 buat berangkat haji sama keluarga mu kalau engkau berfikir ini kewajiban kita nih hambanya Allah Azza wa Jal dan udah diundang ribuan tahun yang lalu diundang tapi memang kadangkala kita belum siap Al-Hajjul Mabrur Laisalahu Jazaila Jannah haji yang mabrur gak ada barasan yang lebih pantas buat dia kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala engkau keluar duit 200 juta dapat surga Allah kalau mabrur yang kedua puasa kemarin kita puasa Ramadan banyak yang tanya gimana supaya istiqamah puasa 6 hari di bulan syawal puasa 3 hari di bulan Dhul Qaqda ini puasa di bulan Dhul Hijjah kalau puasa itu di tempat lain artinya di selain 10 Dhul Hijjah ini memiliki keutamaan ya bagaimana Allah akan memberikan balasan tanpa ada hitungan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana orang-orang yang rajin puasa itu akan masuk dipanggil dari pintu royan bagaimana puasa itu menyelamatkan dia dari api neraka bagaimana puasa itu menjadi syafaat buat dia pada hari kiamat kalau dikerjakan di 10 awal Dhul Hijjah Allahu Akbar maka usahakan puasa di 9 hari ini kalau kau bisa puasa 9 hari ahlan wa sahlan aduh capek usahat eh ambillah puasa sehari sehari gak puasa tanggal 1 puasa tanggal 2 enggak tanggal 3 puasa tanggal 4 enggak tanggal 5 puasa tanggal 6 enggak tanggal 7 puasa tanggal 8 enggak tanggal 9 kau puasa hari Arofa khususnya hari Arofa ini kalau kau mungkin males puasai jangan males lah ini hari-hari terindah sepanjang masa cuman cuma memang kok kaitnya biasa biasa-biasa aja maka kalau tidak kau puasa tanggal 9 yang kata Nabi SAW siyamu yawmi Arofa puasa di hari Arofa itu tanggal 9 Dhul Hijjah aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu dan tahun depan Allah Allah kira-kira nih kalau kita punya utang utangnya itu 1 M lalu ada orang mengatakan udah lah engkau punya utang 1 M aku lunasi caranya puasa 1 hari kira-kira 1 Indonesia puasa enggak jamah Allah semuanya puasa 1 M lunasi kira puasa 1 hari Allah cuma masalahnya kita merasa enggak punya dosa mungkin jamah kita ini punya tumpukan dosa yang banyak diantara cara menghapuskan dosa tersebut puasa Arofa tapi tentu dengan penuh keikhlasan karena ada orang yang puasa Ramadan aja enggak dapat apa-apa dia hanya mendapatkan lapar dan haus puasa 30 hari enggak dapat apa-apa karena syarat dan ketentuan dalam puasa itu tidak diikuti dan kemudian sholat berbanyak sholat sunnah as sholatu khairu maudu sholat itu sebaik-baiknya ibadah yang ditetapkan semua masyarakat sholat yang mau banyak sholat silahkan yang mau sedikit silahkan maka paling endah seperti yang di Ramadan waktu itu kita sampaikan di bulan Ramadan usahakan kita sholat sehari 40 rokaat sekarang ini 10 awal jam 40 rokaat jaga gimana 40 rokaat 17 yang wajib selesai 12 rokaat yang relatif Alhamdulillah udah berapa? 29 tambah 11 rokaat sholat malam waduh suatu anak kalau malam susah bangun gantiin duha kok sholat duha mungkin malam 3 rokaat witir sebelum tidur tapi duhanya yang jadi 8 rokaat aduhnya kita perlu memenajari kita jaman ya Allah ini gak lama ini sudah hari kedua kita nih ini sudah tanggal 2 kemarin udah lewat masa kita mau lewat hari ini juga biasa-biasa aja gak ada yang ditambah dari amalan kita maka berbanyak sholat yang kita tahu kata Allah Azzawajal dalam sebuah hadith kudsi wa ma taqarraba ilaiya abdi bi syai'in ahabba ilaiya mi maftaratu alai gak ada amalan yang lebih aku cintai untuk dikerjakan oleh hambaku lebih daripada yang wajib-wajib setelah yang wajib-wajib orang itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah maka tinggalkan yang haram di 10 hari ini jaman hati-hati laksanakan yang wajib tambahkan dengan yang sunnah kemudian amalan yang keempat banyak bertakbir bertahmid bertahlil dan berfikir Abdullah bin Omar bin Khattabu radiyallahu anhumah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam ma min ayya min a'azam inda Allah tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah wala ahabba ilaihi wala ahabbu ilaihi al-aman fihinna dan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai beramal salah di dalamnya daripada hari-hari ini yang ini hari 10 awal dul-hijjah فَاَكْثِرُوا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَاتَّقْبِيرُ وَاتَّحْمِيدُ kata Nabi alaihi salatu wassalam maka perbanyaklah kalian di 10 awal dul-hijjah itu membaca la ilaha illallah perbanyak baca Allahu Akbar perbanyak baca Alhamdulillah maka dianjurkan di 10 awal dul-hijjah itu mulai awal dul-hijjah untuk membaca Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham pertanyaannya kemarin engkau baca berapa kali takdir itu bebas gak terikat dengan waktu dan tempat mulai awal dul-hijjah Alimam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadith yang baru saja anda bacakan tentang perintah Nabi untuk memperbanyak sallallahu alaihi salam bertakdir apa yang dilakukan Abdullah bin Umar bersama Abu Hurairah disebutkan Kana yakhrujani ilesu dua orang ini biasa keluar ke pasar di 10 awal dul-hijjah artinya mungkin dia pokoknya tiap hari mungkin ke pasar bukan untuk membeli sesuatu bukan untuk belanja ngapain yukabbirani untuk bertakbir ingatkan orang-orang wa yukabbirun nas bitakbirihima ketika orang pasar dengar suara takbirnya Abdullah bin Umar bin Khattab dan Abu Hurairah orang pasar semua ikut bertakbir karena biasanya di pasar itu lupa mengingat Allah yang diingat pulus yang diingat keuntungan dan Umar bin Khattab ayahnya Abdullah bin Umar disebutkan yukabbiru fi qubbatihi bi minah ketika di minah ketika sedang di minah nih di 10 awal dul-hijjah belum pelaksanaan ibadah haji ketika di minah dia bertakbir di tenda dia orang-orang di masjid dengar mereka pun ikut bertakbir orang-orang di pasar dengar takbirnya orang-orang di masjid mereka bertakbir sampai pasar itu bergetar dengan suara takbir Subhanallah disebutkan Abdullah bin Umar bertakbir di minah selesai sholat di atas ranjangnya di dalam tendanya di tempat duduknya ketika berjalan semua diisi takbir kayaknya pemandangan seperti ini kita gak ngeliat gak harus takbir keliling yang pakai apa pakai pick up ya enggak udah engkau jalan engkau sebagai pribadi muslim kemana engkau pergi naik motor di lampu merah sambil jalan Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillah ilham engkau masuk ke pasar kau memang tujuan mau beli takbir kalau perempuan gak usah teriak-teriak dia takbir dia dengar temennya dengar mudah-mudahan ikut bertakbir nah kemudian takbir ini ada dua takbir yang mutlak dan takbir yang mukayyat takbir yang mutlak itu takbir yang tanpa batasan waktu dan tempat yaitu dari sejak tanggal 1 sampai tanggal 13 Dhul Hijjah di asarnya ada pun takbir yang terikat takbir ini terikat dengan sholat yaitu yang dibaca selesai sholat fardu kapan dibacanya dibacanya ada beberapa riwayat dibaca mulai fajar hari Arafah kita sholat subuh tanggal 9 Dhul Hijjah selesai sholat udah takbir baca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ini selesai sholat selesai sholat selesai sholat subuh luhur asar maghrib isyak besoknya subuh lagi terus ya itu sampai asar sholat asar tanggal 13 Dhul Hijjah itu takbir yang terikat dengan ibadah sholat sisanya bebas kemudian amalan yang kelima adalah sodakoh ya ya kita tahulah bagaimana Nabi alaih sholat wassalam ketika di bulan Ramadan rajin sodakoh maka kita perlu banyak sodakoh di hari-hari ini khususnya banyak sodara-sodara kita yang terdampak Covid-19 nya bersodakoh ketika orang banyak fulus beda dengan sodakoh ketika orang sedang kelaparan kau akan dapat pahala yang lebih disana wa sodakatu burhan sodakoh itu bukti keimanan kita tuh cinta sama harta untuk membuktikan iman kita sama Allah Azza wa Jal keyakinan kita dengan janji Allah Azza wa Jal maka sodakoh engkau keluarkan apa yang engkau cintai disitu engkau membuktikan cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga jangan takut berkurang hartanya dengan sodakoh sodakoh itu tidak mengurangi harta yang keenam berkurban nah apa hukum berkurban kalau bicara hukum ya ada khilaf diantara para ulama ada yang mengatakan wajib ada yang mengatakan sunnah tapi ingat dengan sabda Nabi alaihissalatu wassalam man wajada sa'atan walam yubahi falayakrabanna musallana barang siapa yang punya keluasan rizki punya kelebihan rizki dia ada orang yang hanya cukup dimakan ini Nabi berbicara tentang orang yang punya keluasan rizki s.a.w. lalu orang ini dan dia gak kurban padahal dia punya kelebihan rizki gak kurban dia walimah dia potong kambing lima Masya Allah hanya untuk pesta bersenang-senang ketika urusan kurban lalu dia gak berkurban kata Nabi alaihissalatu wassalam falayakrabanna musallana jangan dekat-dekat ke tempat surat kita kalian hadis ini diwati Imam Ahmad dan Ibnu Majah maka hendaklah berkurban yang punya kelebihan dan sekali lagi kalau bicara semua ibadah itu harus ikhlas ya jangan sampai kita berbangga-bangga oh sapi anak paling besar kambing anak paling gede Allah itu tidak menerima dagingnya wala darahnya layyana lallaha luhumuha wala dimauha walakin yana luhut taqwa minkum yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya bukan dagingnya tapi ketakwaanmu ketika kau beli kambing memang dalam hatimu ya Allah aku ingin berkorban sesuatu yang paling indah dia pilih ketika dia datang ke pasar itu dia lihat mana yang paling gemuk mana yang paling besar setelah itu dia tentukan pilihan apa yang mau beli yang ini tawar-menawar silahkan tapi kau sudah tentukan sebuah hewan yang memang kau anda kuatankan yang kau punya kelebihan harta untuk itu setahun sekali beli sapi juga seperti itu ingat kita juga gak boleh ya membebani diri kita berlebih-lebihan yang gak punya fulus akhirnya utang gak gak usah utang kalau kau gak punya gak usah tapi ketika kau memiliki Ustadz anak fulus gak punya Ustadz anak punya motor Ustadz anak baru beli ini 50 juta fulus cash gak punya eh jual nanti punya motor beli motor yang harga 30 juta dapet fulus 20 juta gak bisa bukan gak bisa gak mau kita itu kadang kalah sayang sama harta kita padahal sejatinya yang kau korbankan itu yang akan bersamamu sampai mati nantinya kemudian apa larangan nih bicara larangan di sepuluh awal Dhul Hijjah ini yang jelas larangan berbuat dosa sepanjang tahun kita dilarang berbuat dosa tapi di tempat-tempat yang mulia di waktu-waktu yang mulia larangan itu semakin ditekankan kalau kita bicara zina haram zina sejak 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 zaman dulu Allah mengharamkan zina tapi gimana kalau orang itu berzina di masjid na'udzubillah min thariq dosanya semakin besar karena dia tidak menghormati tempat yang mulia berzina di bulan syawal beda dengan berzina di sepuluh awal Dhul Hijjah berzina di bulan Ramadhan berbeda karena semakin mulia waktu itu maka nilai dosa yang kau kerjakan akan semakin berat bobotnya nantinya na'udzubillah min thariq kemudian ada larangan buat orang yang hendak berkurban kata Nabi alaihissalatu wassalam idha ra'aitum hilala dhul hijjah apabila kalian melihat hilal dhul hijjah bulan sabit dhul hijjah dua malam yang lalu sidang idhbat ditentukan ternyata hilal dhul hijjah sudah kelihatan jadi kita masuk awal dhul hijjah itu hari rebuk kemarin tanggal 1 jadi selasa malam itu kelihatan hilal kalau kau nanti melihat melihat bulan sabit ini sekarang kan mungkin belum melihat nanti kalau kau melihat ada doa yang diajur ke Nabi untuk dibaca sallallahu alaihissalatu wassalam apa doanya ya, mau tanya nih sama ibu-ibu nih fawr apa doanya kalau melihat bulan sabit di awal bulan 6 6 tefobel jama'ana ada nggak nih bulan sabit tiap bulan kita kelihatan bulan sabit ya 6 tefobel apa doanya kalau melihat bulan sabit bukan hanya awal dhul hijjah tapi sepanjang tahun bismillah pak ustaz ya 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 mbak insya Allah bulan baru ini baru ini bayangkan bayangkan sepanjang umurnya baru pertama baca doa padahal tiap bulan kita melihat maka tolonglah jamaah kita menjadi muslim yang lebih kafah lagi yang lebih sempurna lagi kita setiap bulan ya Allah coba dibacakan arti doa tadi supaya yang lainnya tahu Bismillahirrahmanirrahim Allah Maha Besar ya Allah tampakkanlah bulan sabit atau hilal itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan keselamatan dan Islam serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang kau sukai dan rizoi ya Tuhan kami dan Tuhanmu Wahai bulan sabit adalah Allah diriwayatkan At-Tirmizi dan Ad-Darimi Barakallah fikum bayangkan tiap bulan kita itu memperbaharui keimanan kita awal bulan kita minta ini bulan penuh dengan keamanan dan keimanan penuh dengan keselamatan dan Islam penuh dengan amal-amal sholai di cintai Allah subhanahu ta'ala lalu kita mengatakan Rabbi warabbukallah awrabbuna warabbukallah Tuhanku dan Tuhanmu ya Wahai Bila Wahai hilal sama Allah engkau makhluk karena ada yang menyembah bulan ini nih yang kadang-kadang kita enggak ngomong ini baik iza ra'itum hilaladzil hijjah kata Nabi alaih s.a.w. kalau kalian melihat hilal bulanzul hijjah wa arada ahadukum ayyubdahi dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban dia ingin berkorban dia punya hewan korban yang hendak dia korbankan fal yumsik ansha'rihi wa adfarih maka hendaklah dia menahan diri tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya ibu-ibu yang mau berkorban ingat sudah masuk tul hijjah jangan dipotong kukunya jangan dipotong rambutnya sampai kapan sampai hewan korbannya disembelah Hai ketika disembel hewan korbannya diajurkan untuk makan darinya setelah itu kamu potong rambutmu kamu rapikan mau potong kukumu tafadhal dan larangan ini Subhanallah sama mirip dengan larangan orang yang sedang haji sedang berihrom orang yang sudah berihrom itu maka dia enggak boleh potong kuku enggak boleh potong rambut kita pun yang hendak berkorban kita bisa merasakan itu maka kalau tanya Ustaz hukumnya haram apa yang udahlah yang dilarang itu tinggalkan karena kalau bicara sebagian lemak berpendapat haram potong rambut dan potong kuku sebagian mengatakan makruh tapi kita sebagai muslim ada perintah dari Nabi alaih salatu wassalam laksanakan ada larangan tinggalkan itu mungkin amalan-amalan di awal dul hijjah ini selain semua amalan jamaah baca Quran ya perbanyak istighfar berbakti sama orang tua biasanya orang berbakti sama orang tua membesok orang tua itu cuma di Idul Fitri seharusnya kita juga punya momentum dua mudik itu Idul Adha dan Idul Fitri tempat orang-orang yang sakit bayarin utang saudara-saudara kita yang kesusahan salawat buat Nabi alaih salatu wassalam tanyakan kepada dirimu kemarin kau berapa kali salat buat nabi salam hari ini berapa kali kau hendak bersolat buat Nabi alaih salatu wassalam duduk duduk atau sambil jalan kemudian mendoakan saudara-saudara kita yang susah lalu uduk 10 hari ini anak mau jaga supaya nggak putus berapa kali di jaga dan amalan itu ringan kemudian Insyaallah tadi usiahnya kalau perlu saya jabarkan lagi jadi sebenarnya keistimewaan di tiap hari itu atau time timenya di hari-hari untuk muslim dan muslimah itu di waktu fajar ya Pak Ustaz ya jadi kita harus lebih berbanyak lagi amalannya di waktu fajar Insyaallah lebih banyak lagi mendapatkan pahala dari Allah lalu untuk keutamaannya antara lain di bulan Juli ini adalah berhaji dan umroh lalu kita puasa kalau memang belum terbiasa untuk puasa-puasa seperti Senen Kams atau puasa Dawud mungkin minimal di tanggal sembilannya atau sehari sebelum hari raya kita bisa berpuasa lalu berbanyak sholat sunnah setelah yang wajib-wajib kita laksanakan baiknya kita beralih ke yang sunnah beralih bukan meninggalin yang wajib tapi menambah lagi amalannya dengan yang wajibnya yang sunnahnya lalu ada terbanyak takbir, tahlil, zikir, takbir mungkin di hari-hari setelah sholat aja mungkin kita bisa sambil selingat, sambil masak, sambil mengajar anak atau jaga-jaga jaga-jaga anak di rumah juga bisa sambil bertakbir ya Pak Ustadz ya lalu ada bersuadako, ya kita tahu ya sebagian banyak yang kita keluarin maka sebagian banyak pula yang kita terima, itu janjinya Allah insya Allah andai kita bersyukur semakin banyak lagi nikmatan kita terima gak mungkin kita berserah itu jadi bikin kita miskin, gak mungkin karena pasti Allah akan ngegantiin yang lebih lagi lalu ada kurban, larangannya untuk yang mau berkurban itu tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong buku tapi kalau rambut rontok gimana ya Pak Ustadz? iya kan gak dipotong masalahnya rambutnya rambut, berarti gak masalah baiklah ini ada beberapa pertanyaan sih Pak Ustadz yang masuk mungkin langsung aja nanti bisa bertanya sendiri ya kepada Ibu Iva Ibu Iva dari BNI, silahkan untuk host, untuk dianud bisa biar Ibu Iva nanya langsung Assalamualaikum Pak Ustadz Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya mau tanya ini amalan apa yang bisa kita lakukan, terutama perempuan yang sedang haid di 10 hari bulan Juli, Ustadz? nah, subhanallah wa jama'at ya, jadi memang perempuan itu ada yang berbeda dari sisi amalan dibandingkan laki-laki kalau kita lihat secara umum semua amal soleh yang bisa dikerjakan, dikerjakan yang tidak bisa dikerjakan perempuan itu adalah sholat dan tawaf ya, kalau bicara sholat dan tawaf itu dia gak bisa ngerjain di 10 awal dulhajian ini dan puasa tadi ketika dia datang bulan sholat, puasa, dan tawaf yang memang ada kewajiban di sana harus suci ada pun amalan yang lainnya tetap bisa dikerjain oleh karena itu ketika perempuan ini memiliki dia gak sholat yaudah gantikan dengan istighfar ya, namanya kita bicara sholat, berapa menit di sholat biasanya sholat ya 10 menit anggap persiapannya 15 menit yaudah engkau gantikan waktu-waktu itu dengan berdikir beristighfar berdoa minta sama Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu tersebut sholat buat Nabi alaihi salatu wassalam terus gimana engkau puasa gantikan puasa, kita kan gak puasa Ustaz ingat kata Nabi alaihi salatu wassalam barang siapa yang memberikan buka untuk orang yang puasa dia akan dapat pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala dia maka bisa dikerjakan nih oleh perempuan ketika dia gak puasa dia lihat anak datang bulan ya Allah ya sayang banget gak bisa puasa gak bisa puasa arofah umpamanya yaudah engkau berbagi buka untuk orang-orang yang berpuasa kemudian buat ibu-ibu yang punya utang puasa nih engkau niatkan puasa di 10 awal dulhijjah ini niat kodok membayar puasan walaupun nanti ketika tanggal 9 kau niatkan puasa arofah bukan kau buat puasa sunnah ini kesempatan engkau berpuasa di hari-hari terindah bayar utang lagi maka mungkin itu yang bisa dikerjakan berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim memang mungkin ada khilaf diantara perolama apakah wanita yang datang bulan boleh baca Al-Quranul Karim atau tidak aneh pendapat mungkin yang lebih kuat perempuan itu gak boleh pegang mushaf tapi untuk membaca Al-Quranul Karim tetap diperbolehkan bagi yang sedang datang bulan tanpa menyentuh mushaf tanpa menyentuh Qurannya dia bisa pakai gadgetnya dia pakai si handphone-nya atau ipad-nya dia bisa pakai itu hadah wallahu'alam bisawab baiklah itu jawabannya ya dari Pak Ustaz gimana Bu Iva? udah wah aku tolong ingin tambahan lagi terima kasih Pak Ustaz marakallah Fiki terima kasih untuk berikutnya ini di V mohon maaf Ibu masih di mute Bu makasih banyak Mbak Yuti selamat datang wa'alaikumsalam wa rahmatullah saya mau bertanya mengenai yang tadi Pak Ustaz pernah bilang mengenai bulan Juhiljah waktu saya kecil yang saya tahu mengenai bulan Juhiljah itu adalah bulannya haji jadi ada anggapan hanya mereka yang sudah berhaji saja yang melaksanakan ritual-ritual yang ada di bulan tersebut apakah memang karena pemahaman tersebut ya Pak Ustaz makanya bulan Juhiljah seperti yang tadi Pak Ustaz bilang dianggap dianggap biasa saja daripada bulan Juhiljah lainnya misalnya Ramadhan gitu loh betul betul subhanallah subhanallah ya jemaah ini menarik sekali ya jadi mungkin tersebar di masyarakat bulan Juhiljah itu yang untuk jemaah haji ya bisa jadi itu menjadi penyebab mungkin orang yang disini karena dia gak berangkat haji yaudah biasa-biasa aja padahal keutamaan itu adalah keutamaan mutlak umum hanya saja ada amalan-amalan yang khusus jemaah haji kalau kita bicara wukuf di Arafah itu khusus jemaah haji yang kata Nabi S.A.W bagaimana Allah mengampuni orang-orang yang berada di sana Allah bangga dengan hamba-hambanya yang datang dari perbagai penjuru dunia di Padang Arafah memang itu khusus untuk jemaah haji tapi tanggal 9 Dhul Hijjah ini parolamak berpendapat berusaha doa mustajab itu untuk seluruh umat manusia yang haji dan yang tidak haji yang sadar Nabi S.A.W khairu khairu du'a du'a'i Arafah khairu du'a'i du'a'u Arafah sebaiknya doa adalah doa hari Arafah dan sebaik-baiknya yang dibaca oleh aku dan Nabi-Nabi sebelumku pada hari itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walahul hamdu wa hu'ala kulli shay'in qadir jadi memang ada sebagian ulama yang berpendapat doa mustajab di Arafah itu hanya untuk yang wukuf di Arafah untuk jemaah haji tapi ulama lain berpendapat enggak memang yang wukuf di Arafah dapat dua kemuliaan kemuliaan hari dan kemuliaan tempat yang tidak wukuf dapat satu kemuliaan itu kemuliaan harinya hari itu Allah berbangga kemudian juga dianjurkan puasa di sana yang enggak haji puasa yang haji malah enggak puasa jadi kayak bicara puasa Arafah itu itu untuk yang tidak berhaji ada pun yang berhaji dianjurkan untuk tidak berpuasa karena mereka sedang sibuk beribadah di sana jadi Wallahu'ala mungkin juga bisa diterima ada masyarakat yang beranggapan bahwa kemuliaan 10 awal Dhul Hijjah ini adalah untuk yang berhaji padahal kalau bicara bulan haji bulan haji itu 3 bulan syawal Dhul Qa'dah dan Dhul Hijjah itu bulan haji yang Allah katakan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat haji itu pelaksananya di bulan-bulan yang sudah ditentukan memang puncaknya tanggal 9 yaitu Hukufi Arafah dan tanggal 10 itu Dhul Adha penyemlihan kurban jadi ini yang perlu diluruskan mungkin jamaah karena sejatinya hadis itu umum makanya pertanyaannya sahabat kan apakah jihad visabilillah itu tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 awal hujah ini Nabi mengatakan jihad pun tidak sebanding dan kalau kita lihat prakteknya Abdullah bin Umar dan prakteknya Abu Hurairah di 10 awal dulhijah mereka berangkat ke pasar menunjukkan tentang keutamaan beramal soleh di awal dulhijah ini kalau kita juga melihat bagaimana prakteknya sahabat Nabi Hafsah istri Nabi radiyallahu ta'ala anha terus prakteknya para tadiin mereka itu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 seperti Ibnu Sirin puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 karena menganggap itu memang bukan untuk jemaah haji tapi untuk keumuman manusia dan semoga dengan kajian ini orang semakin faham bahwasannya hadis itu hadis umum dan bukan hanya berkaitan dengan mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji dan kalau kita melihat ini salah satu bentuk rahmat Allah yang begitu luasnya yang haji dapat banyak pahala di sana terus kita tidak berangkat haji Allah juga kasih bagian pahala kalau kau mau mengambilnya makasih banyak buku atas masukannya saya rasa mungkin itu menjadi salah satu sebab ya di masyarakat kita syukur ya kifar kawafiq dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selamat menikmati